Jalasena Nararia dan Bintang Swabuana Paksa Nararia kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada anggota TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang di bidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara tanpa merugikan tugas pokoknya. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 9, 22, dan 27, TK Tahun 2020, Tanggal 26 Maret 2020, Nomor urut 1, Sri Widodo, Kolonel Infantri NRP 1194-001986-0971, Wadan Pusdiklat Pasus Kopasus, dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Kartika Ekapaksi Nararia. Dua, Suryo Hadil Umam, Kapten Marinir, NRP 2029-06P, Pasintel, Yonip 1, Pasmar 2, Kops Marinir, dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Jalasena Nararia. Tiga, Sobirin, Pembantu Letnan 1, NRP 51-82-97, Bintara Batalion Kesehatan Denma Mabes AU, dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Swabwana Paksa Nararia. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Amanat, Istirahat, Denamut, Kraut! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Yang saya hormati Kepala Kepulisian Republik Indonesia, Yang saya hormati para Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta seluruh jajaran TNI di seluruh penjuru tanah air, hadirin sekalian yang berbahagia. Atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan ucapan selama hari ulang tahun TNI yang ke-75. Hari ulang tahun TNI ini bukan hanya dirayakan oleh anggota dan keluarga besar TNI dimanapun berada, tetapi juga oleh segenap rakyat Indonesia. Perjalanan panjang TNI sejak perjuangan kemerdekaan hingga kini menunjukkan bahwa TNI adalah penjaga utama kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam sejarah panjang TNI, kontribusi TNI untuk bangsa dan negara bukan hanya melalui OMP, operasi militer untuk perang, tetapi juga melalui OMSP, operasi militer selain perang yang dengan sigap membantu rakyat yang sedang menghadapi bencana alam, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 sekarang ini. Atas nama rakyat Indonesia, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar dan institusi TNI, kepada para prajurit yang sedang bertugas dimanapun, juga kepada para pornawirawan yang telah mewariskan institusi dan prajurit TNI yang selalu berbakti untuk kemajuan negeri dalam dunia yang selalu berubah. TNI harus terus dilakukan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis, sesuai dengan dinamika ancaman, dan sesuai dengan perkembangan teknologi militer. Sejak awal reformasi, telah banyak transformasi organisasi TNI yang telah dilakukan untuk memastikan agar TNI mendukung secara tepat dengan kebutuhan konsolidasi demokrasi, untuk memastikan agar TNI bisa adaptif dengan perkembangan ancaman pasca perang dingin, terutama terhadap ancaman-ancaman non-konvensional dan ancaman transnasional, dan untuk memastikan agar TNI mampu mengadopsi perkembangan teknologi militer terkini berbasis teknologi informasi, teknologi nano, dan teknologi automatisasi. Dalam lima tahun terakhir, TNI telah melakukan transformasi organisasi secara signifikan dengan melakukan pembentukan satuan-satuan organisasi yang baru. Setelah kita bentuk organisasi tempur baru seperti Divisi 3 Kostrat, Komando Operasi 3 Angkatan Udara, Armada 3 Angkatan Laut, dan Pasukan Marinir ke-3. Setelah kita bentuk kekuatan gabungan TNI, terutama 3 Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, dan 3 Squad Drone Angkatan Udara dan Satuan Saber TNI. Pembentukan satuan-satuan organisasi baru ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk terus melakukan transformasi organisasi TNI, agar TNI semakin kokoh dalam menjalankan perannya. Para prajurit TNI dan para purna pirangan TNI yang saya hormati, transformasi organisasi tersebut harus didukung oleh transformasi teknologi dan para personil yang mengendalikannya. Revolusi industri jilid ke-4 telah menghasilkan teknologi-teknologi baru yang mengagumkan termasuk teknologi militer. Saat ini kita sedang berada dalam era lompatan teknologi militer yang akan mempengaruhi taktik dan strategi perang masa depan. Kita harus terus melakukan transformasi teknologi dan personil yang mampu memahami dan memanfaatkan lompatan di bidang teknologi informasi, teknologi nano, dan teknologi kecerdasan buatan. Kita harus siap mengantisipasi karakter baru pertempuran masa depan yang mempunyai daya hancur lebih besar, high level destruction. Pertempuran yang berjalan lebih singkat dalam menentukan pemenang dan pertempuran hibrida yang menggabungkan berbagai taktik sekaligus, baik taktik konvensional dengan non-konvensional, serta taktik lintas dimensi baik sosial, politik maupun ekonomi. Untuk menguasai lompatan teknologi militer terkini, kita harus bersungguh-sungguh untuk mengubah kebijakan kita dari kebijakan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan. Kebijakan investasi pertahanan itu berpikir jangka panjang yang dirancang sistematis dan dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Hanya melalui investasi pertahanan jangka panjang yang terencana, TNI akan mampu menjadi kekuatan perang modern yang mengikuti perkembangan teknologi termaju. Para Prajurit TNI dan para Purna Wirawan TNI yang saya hormati, Transformasi organisasi dan transformasi teknologi tersebut harus didukung oleh transformasi personil yang kokoh, baik dalam menghadapi tugas operasi militer untuk perang maupun untuk tugas-tugas operasi militer selain perang. Kita bersyukur bahwa telah tertanam kuat karakter pejuang dalam diri Prajurit TNI. Karakter pejuang ini harus terus melekat dan terlembaga dalam pengabdian Prajurit TNI di manapun berada. Karakter pejuang yang selalu siap untuk bersinergi, untuk bekerja sama bahu-membahu dengan berbagai elemen bangsa, sinergi antar COPS, sinergi antar MATRA, sinergi antar instansi, serta sinergi antar TNI dan PORI. Sinergi adalah kunci untuk membangun kekuatan pertahanan yang semakin kokoh dan efektif. Karakter pejuang yang selalu siap menjawab panggilan tugas kapanpun dan dimanapun. Karena itu, kita perlu TNI yang profesional, yang benar-benar terdidik dan terlatih, yang terus-menerus meningkatkan kemampuannya agar selalu siap memenuhi panggilan tugas. Secara khusus, saya ucapkan terima kasih kepada para Prajurit TNI yang selalu siap memenuhi panggilan tugas, yang setia mengawal Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan BNK Tunggal Ika, yang dengan penuh kesungguhan bertugas di daerah pedalaman, di wilayah perbatasan, di wilayah terpencil, di pulau-pulau terdepan, dan yang bertugas di luar negeri sebagai pasukan pemelihara perdamaian. Saya juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Prajurit TNI yang selalu berada di garda terdepan dalam misi kemanusiaan. Terima kasih kepada TNI yang terlibat aktif dalam penanganan korban bencana alam dan kebakaran hutan. Dan terima kasih atas peran aktif TNI dalam penanganan dampak pandemi COVID-19, baik dalam mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan maupun dalam perawatan di rumah sakit TNI. Akhir kata, terus tingkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kesiap siagaan untuk menerima tugas-tugas selanjutnya. Pegang teguh, amanat, sabta marga, dan sumpah prajurit, jagalah terus kemanunggalan TNI dengan rakyat. Jadikanlah sinergi sebagai kekuatan membangun negeri, membawa Indonesia menjadi negara maju. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih. Ini yang paling jauh ini di Kongo. Ini di sana pagi, siang, malam. Siap. Saat ini menunjukkan pukul 04.35, Bapak Presiden. Berapa personil kita yang ada di BGC? Siap, selamat pagi Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Dari Benua Afrika izin melaporkan, Satgas Batalan Gerak Cepat TNI berjumlah 850 prajurit, terdiri dari 644 prajurit TNI Angkatan Darat, 138 prajurit TNI Angkatan Laut, dan 68 prajurit TNI Angkatan Udara. Di antaranya terdiri dari UNIF Parareder 503 Mayangkara, Brigif Parareder 18, Divisi Infantri 2 Kostrat, dan seluruh prajurit dalam keadaan sehat. Saat ini, Bapak Presiden, di tengah pandemi COVID-19, situasi dan kondisi di daerah misi dalam keadaan aman terkendali. Kami laporkan, beberapa wilayah sudah dinyatakan aman, tetapi masih ada beberapa wilayah lainnya yang rawan tindakan kriminal. Dengan pembinaan wilayah yang kami laksanakan, Batalan Gerak Cepat TNI telah memperoleh pengakuan dari masyarakat, pemerintah tempat, dan PBB. Kami merasa bangga dapat membawa nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional melalui tugas Operasi Pemeliharaan Perdamaian di Republik Demokratik Ungu. Demikian, Bapak Presiden yang kami laporkan, selanjutnya siap melaksanakan tugas untuk mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia. Ya, terima kasih. Ini adalah salah satu dari amanat konstitusi kita, yaitu menjaga, ikut menjaga perdamaian dunia. Terima kasih, hati-hati semuanya yang ada di Kongo. Terima kasih.